Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ini kabarnya Budai Alhamdulillah Bu, kabar baik, sehat dan hafiat Kemarin ini kan Budai sudah janjian sama saya Kira-kira apa ya tujuannya untuk coaching hari ini Saya nih Bu ada sedikit masalah nih Bu di kelas Berkaitan dengan siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran Bu Oh iya jadi masalah pembelajaran yang kurang fokus ya Ibunya yang terfokus atau muridnya Bu? Mungkin saya juga mungkin kurang fokus Bu Jadi murid juga ikutan tidak fokus Jadi maksudnya dua-duanya yang tidak fokus ya Kalau saya sih fokus Bu Waktu mengajar anak-anak yang kurang fokus dalam menerima materi dari saya Bu Kira-kira menurut Ibu Dewi Yang menyebabkan kurang fokus ini apa ya? Mungkin Bu yang menyebabkannya itu Cara saya menyusun modul ajar mungkin yang masih kurang bagus sih Bu Selain itu mungkin ada lagi penyebabnya Bu Dewi Penyebab lainnya Bu Kan saya mengajarkan di kelas 1 ya Bu Anak-anak di kelas 1 itu Apa namanya Saya perhatikan Maunya bermain terus Terus Sedikit saja Apa namanya Fokusnya ada suara dia dengar Ada orang main ada orang lewat Fokusnya gampang sekali ter Ganggu Bu Kemudian Mungkin ya Namanya juga Anak-anak yang baru transisi PAUT SD Jadi mungkin Dunianya masih dunia bermain Itu mungkin penyebabnya ya Bu ya Ya Jadi Dari apa yang Ibu Dewi bilang Saya bisa tangkap bahwa Anak-anak kurang fokus Ataupun kita yang menjadi terganggu dengan ketidakfokusan murid tersebut Saya bisa tangkap Bikini adalah Karena mungkin Anak-anaknya kurang menuh Kita yang kurang mungkin dalam Menyegarkan media pembelajaran Ataupun kesiapan kita dalam Mengajar ya Begitu ya Kalau saya tangkap Bikini Iya Bu ya Betul Bu Pembelajaran yang kurang ini Menurut Ibu Dewi Seperti apa cara untuk keluar dari masalahnya tersebut Masalah saya ini Mungkin saya Menyusun Modul ajar yang Menyisipkan permainan-permainan Yang membuat mereka happy Dalam menerima pembelajaran Mungkin juga Saya Bisa Kemarin saya belajar Masalah sosial emosional Bu Mungkin saya bisa Setiap pembelajaran itu Menyisip Sebelum memulai pembelajaran Apa namanya Memulai dengan Beberapa permainan-permainan Atau teknik-teknik Yang membuat mereka bisa fokus belajar Dan emosinya bisa terkendali dalam belajar Kemudian mungkin Selanjutnya mungkin saya Harus banyak belajar lagi deh Bu ya Karena Saya jujur Pengetahuan saya masih Kurang dalam Mengelola kelas di kelas Yang tingkatan rendah Karena dulu saya Tidak pernah 10 tahun saya mengajar Baru kali ini saya Diberikan Amahna Untuk Mengajar di kelas rendah Dulunya di kelas 6 Kebanyakan di kelas 6 sih Jadi saya agak Langsung Apa namanya Kaget Kaget Oh Kelas 1 seperti ini ya Dulu memang saya Kayak kagum sama Guru-guru kelas 1 Guru kelas 1 ini hebat-hebat Ternyata saya Ternyata emang Sebegitu rumit itu Walaupun tingkat Pembelajarannya itu rendah Rendah sekali Menurutku Tapi Bukan pembelajarannya yang susah Tapi cara mengulanya Cara Mendidik Cara memahami mereka Cara Berteman dengan mereka beda Sangat beda dengan Pendekatan-pendekatan yang saya lakukan Di kelas tinggi Jadi Pendekatan-pendekatan yang di Kelas tinggi itu Tidak bisa Saya Saya Gunakan di kelas rendah Karena Mereka Tidak bisa Menerima itu Bu Ya Baik Dari yang saya dengar Ibu Dewi ini Ternyata Kaget Dengan kelas rendah Yang Maksudnya notabene Itu saya Berubah 180 derajat Cara mengajar Dan cara Pendekatannya Dan kemudian Karena mungkin Ibu Dewi masih Pertama Di kelas rendah Tahun ini Jadi Ibu Dewi Merasa kesulitan Dalam Memanajemen Kelasnya Itu sendiri Kira-kira Ibu Dewi ini Punya Pastilah Punya kekuatan Kan Pasti punya kekuatan Mungkin Ada hal-hal yang baru Yang perlu Ibu Dewi Terapkan pada diri Ibu Dewi Kira-kira Seperti apa Itu Ibu Dewi Yang Saya terapkan Bisa diulai Kembali Ibu Pertanyaannya Ya Jadi Seperti ini Ibu Dewi Sudah Melakukan Berbagai macam Cara Untuk Agar Bisa Memanajemen Kelas Di kelas Rendah Yang memang Baru Ibu hadapi Tahun ini Yang selama ini Selama 10 tahun Terakhir ini Ibu Kan Di kelas Tinggi Jadi Ibu Dewi Sudah melakukan Beberapa Cara Termasuk Belajar Menyediakan Media Kebelajaran Menarik Dari belajar Tersebut Itu Kekuatan Seperti Apa lagi Yang Ibu Dewi Harapkan Di kelas 1 ini Kekuatan Yang Saya harapkan Lagi Itu Mungkin Apa ya Dari Mungkin Saya Mau Ajak Rekan Guru Lain Yang Sebelumnya Berada Di kelas 1 Untuk Berkolaborasi Serta Mencari Tips Agar Bagaimana Cara Kita Menangani Anak-anak Yang Di kelas 1 Yang Notabene Masih Dunianya Bermain Kemudian Mungkin Saya juga Bisa Berkerja Sama Dengan Orantua Siswa Bu Karena Saya Rasa Saya Tidak Bisa Apalagi Di kelas Saya Itu Full Banget 31 Orang Maksimal Cuma 28 Tapi Mau di Apa Juga Tidak Bisa Dibatasi Anak-anak Untuk Tidak Diterima Terpaksa Melebihi Kapasitas Dan Itu Membuat Saya Kewalahan Juga Karena Kelas Sangat Padat Mungkin Itulah Sebabnya Saya Mau Bekerja Sama Dengan Orantua Di rumah Bagaimana Supaya Kita Bisa Membimbing Anak Di sekolah Maupun Di rumah Seperti Itu Bu Baik Bu Dewi Kalau Misalnya Ini Nilainya Kayak Dari 1 Sampai 10 Ibu Dewi Sekarang Ini Berada Di Posisi Mana Ini Sekarang Kalau Menurutku Sibu Saya Masih Di Posisi 5 Mungkin Di Posisi 5 Ya Berarti Yang saya lihat Sini Masih Banyak Perlu Ibu Dewi Perbaiki Dan Insya Allah Ibu Dewi Bisa Insya Allah Ibu Dewi Bisa Kemudian Harapannya Berada di Nilai Mana Ibu Dewinya Harapan Harapan Ini Diterapkan Diterapkan Caranya Seperti Berkolaborasi Dengan Teman Si Jawad Kemudian Terus Memperbaiki Kualitas Pembelajaran Dengan Menyediakan Media Media Pembelajaran Itu Mulai Pembelajaran Diperbaharui Yang bisa Koordinasi Di Grup Kelas Saya Nantinya Bu Jadi Seperti Itu Cara Ibu Dewi Saya Penasaran Ini Ibu Dewi Bagaimana Perkembangannya Nanti Saya Mau Lihat Ini Perkembangannya Selanjutnya Saya Penasaran Apalagi Ibu Dewi Terpantang Karena Dari Suama Ini Kelas Kemudian Kelas Terendah Saya Penasaran Ceperti Apa Cara Ibu Dewi Menghadapi Masalah Ini Dengan Cara Ibu Dewi Sendiri Tidak Terasa Ibu Waktunya Sudah Diujung Saja Ini Kira Kira Sampai Ibu Terima Kasih Bu Atas Bantuan Coaching Saya Jadi Tau Menemukan Solusi Dari Permasalahan Saya Terima Terima Banyak Bu Ia Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh